Ini ada jalan-jalan ke benua orang lain nih Finn. Sekarang mungkin saat kita balik ke benua kita sendiri, benua Asia. Ya, jadi sekarang kita akan sambut Kanika. Oke, halo semuanya. Selamat sore. Nama saya Andika. Andika Sarasono, bisa dipanggil Dika. Dan judulnya sangat simple, Living in the Land of Rising Sun. Jadi Jepang punya banyak sekali sebutan, selanjutnya adalah matahari terbiak. Oke, quick quiz. Mungkin ada yang tau ini? Sorry, belum. Ada yang tau ini kota apa? Tokyo. Oke, Tokyo ya, jelas. Ini Tokyo Tower dan bagus, serta skyscrapernya. Oke, boleh ya. Tolong next. Oke, jadi, first, itu mungkin saya sama kayak Senwar ya, kita sama-sama thinker gitu. Jadi kadang-kadang suka mikirin sesuatu yang mungkin unimportant gitu ya, gak penting juga tetap dipikirin. Oke, dan dua ini saya temukannya ketika saya di Jepang. Jadi, sebagai content creator dan creative friender. Mungkin setelah yang promosi saya punya akun Youtube. Kalau ada yang tau. Oke, silahkan di subscribe. Dan, ya. Dan, ya. Ini, nafil sedikit. Ini waktu saya lagi di Shibuya Crossing. Ya, one of the most famous intersection in the world. Oke, boleh next. Oke, reason to be a storyteller. Jadi, mungkin temen-temen tau Jepang itu kayak cuman sekedar kayak kartun, anime, manga, kalau makannya sushi, segala macam. Tapi sebenarnya lebih dari itu, banyak banget ada hal sesuatu yang di belakang itu. Kalau kita ngeliat, kalau udah pernah ke Jepang, Jepang itu kayaknya udah advance banget in terms of technology, in terms of everything, society. Tapi, ada sesuatu di belakang itu. Artinya, orang-orang di sana nggak serba instan. Orang-orang di sana nggak ya maunya cepat gitu ya. Mereka ada satu hal yang nanti akan diceritakan di slide ini. Dan, ya. Untuk objektifnya jelas, dibalik setiap usaha itu pasti ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Oke, boleh next. Ya, ini tiga kata kunci atau keywords yang akan ada di slide saya. Pertama itu struggle, pasti untuk perjuangan, bagaimana memperjuangkan sesuatu. Yang kedua ada experience, karena banyak sekali experience-experience yang saya dapat di Jepang, dua tahun di sana. Yang mungkin saya nggak akan pernah dapat kalau saya hanya stay di Indonesia. Ya, yang ketiga adalah hard work. Ini jelas Jepang sekali, karena ya mereka pokoknya workaholic, senang banget sama yang namanya kerja. Sabtu minggu masuk, tetap pakai jazz, lembur nggak dibayar tetap masuk, dikasih cuti pun tetap masuk. Itulah salah satu ya gambarannya lah ya. Oke, boleh next. Oke, background. Sebenarnya saya ini pakai animasi, cuma nggak tahu kenapa di sini nggak pakai animasi. Jadi ceritanya seperti ini. Saya pernah suka sama seseorang, pasti kita juga semua pernah suka sama seseorang ya. Dan saya pengen ngasih sesuatu. Orangnya ini lagi di Indonesia waktu itu. Saya pengen ngirim sesuatu yang kira-kira Jepang banget. Tapi ya cukup mewah lah ya. Jepang ini terkenal dengan yang namanya Japanese pearl atau mutiara. Di sana disebutnya nihong no shinju. Jadi kalau kalian nyari mutiara atau kalian nyari aksesoris, kalau kalian lagi ke Jepang, salah satu yang paling terkenalnya adalah mutiara. Karena mereka punya kayak semacam tempat panen gitu ya, kayak semacam kayak peternakan mutiara. Dan tentu harganya sangat mahal. Nggak mungkin saya nelfon mami saya gitu, kami kirimin uang dong buat beli harga yang semahal ini gitu. Akhirnya saya berusaha, saya mencari cara gimana caranya saya bisa dapat mutiara-mutiara ini. Salah satunya adalah waktu itu saya mengontak. Sebenarnya sama-sama mengontak sih. Jadi sebuah acara televisi di Jepang. Ini televisi Kansai namanya Yomiuri TV. Dan kalian tahu ya kalau negara-negara Asia Timur itu terkenal banget sama yang namanya reality show. Kalian suka Korea-Koreaan kan banyak reality show. Di Jepang pun sama. Jadi ini salah satu reality show-nya namanya adalah Zip. Dia sering sekali mengundang foreigner atau international student ataupun foreigner yang tinggal di Jepang untuk diajak jadi salah satu pengisi acara di acaranya mereka. Jadi ini saya sebutnya mission. Di sana ada mission. Ya lumayan lah ya. Nah ini saya sebut tadi bahwa kalau di Indonesia mungkin saya nggak bisa masuk TV. tapi kalau di Jepang kemungkinan untuk masuk TV-nya lebih tinggi. Gitu. Jadi kalau di Indonesia ya kapan saya dipanggil TV kan. Akhirnya ini diperkenalkan di TV-nya bahwa saya orang Indonesia gitu ya. Datang ke Jepang bulan 9. Saya seorang Ryugaksi. Ryugaksi itu adalah international student. Ini nama saya. Waktu itu saya usianya 27. Boleh next. Nah akhirnya saya datang ke sebuah tadi peternakan mutiara. By the way saya tinggal di Kyoto. Ya jadi Kyoto pun sama kayak Jogja gitu ya. Banyak sekali international student banyak sekali kampus di sana. Ini sekitar 2 jam. 2 jam dari Kyoto namanya Issei. Jadi seperti inilah penampakan bagaimana mereka memanen mutiara. Jadi dalamnya ini air semacam kayak perairan cukup dalam 10 meter lebih. Dan mereka mengolahnya di sini. Oke. Next. Nah. Jadi ini ketika salah satu gambar yang saya ambil sendiri. Ketika saya tahu harganya kalau harus beli di sana itu takai. Mahal. Sangat-sangat mahal sekali. Oke. Dan sebelum saya. Belum. Oke. Dan sebelum saya coba untuk nawarin harga. Akhirnya mereka itu nawarin bagaimana kalau ngambil sendiri. Ngambil sendiri. Ngambil sendiri. Ngilam sendiri untuk ngambil mutiara itu gitu. Saya bilang waktu itu udah. Dia nanya kan. Udah pernah diving belum sebelumnya. Saya pernah diving. Mungkin ya 5 meter. 3 meter saya bisa. Tapi ternyata 1 meter pun saya gak bisa. Karena jujur waktu itu lagi dingin. Lagi agak dingin. Dan medannya itu gelap. Jadi bukan untuk diver-diver biasa gitu ya. Harus benar-benar profesional. Akhirnya saya memutuskan untuk. Saya kerja di sana. Jadi semacam kayak part time. Boleh next. Oke. Di sana ownernya sangat baik sekali. Saya diperbolehkan untuk part time. Sekitar 1 sampai 2 jam. Untuk bagaimana saya bisa dapat si mutiara tadi. Akhirnya selama 2 jam tadi saya bantu ownernya itu. Oji Sang itu di sana bapak-bapaknya. Untuk memanen si mutiara tersebut. Dan nanti akhirnya saya bisa dapat si mutiara itu. Dan hard work. Lagi-lagi saya bilang bahwa ini hard work. Saya dapat sebuah mutiara yang cukup besar. Makanya saya disebutnya Lucky di sini. Saya dapat yang cukup besar. Dan akhirnya saya bisa bikin. Si kalung ini. Dan saya bisa kirim itu ke Indonesia. Jadi itu salah satu. Gambaran bagaimana orang Jepang itu. Mereka yang saya dapat. Yang mereka lakukan. Yang saya dapat. Yang saya bawa sampai sekarang. Tidak ada yang instan. Artinya mereka berjuang sesuatu. Bahkan dari umur SMA sekalipun. Sudah tidak pernah minta orang tua. Sudah part time di sana. Dan ya. Ini slide terakhir. Jelas hard work never betray you. Jadi kalian kalau misalnya bagaimana melihat Jepang itu negara-negara yang sangat maju. Kita banyak sekali datang import teknologi segala macam dari Jepang. Kita bisa menikmati banyak sekali barang-barang brand dan teknologi Jepang juga di Indonesia. Khususnya. Itu karena mereka berjuang di sana. Dan mereka juga. Ya. Salah satunya tadi. Cara untuk survive adalah. Kita harus cari koneksi. Kita harus juga. Bekerja sendiri. Bekerja mandiri. Dan pada akhirnya. Hasil tidak akan. Pada akhirnya. Artuk tidak akan menghirati hasil. Itu. Dari saya. Terima kasih.